Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Klaten saat ini kami sudah terhubung dengan kontributor kami di Klaten Iwan Purwoko melalui sambungan Skype. Selamat siang Iwan, bisa Anda kabarkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana? Kecamatan Cawas, Jawa Tengah. Tanggul Desa Karangasem inilah yang jebol, kemudian aliran sungai yang debitnya terlalu kuat, terlalu tinggi, kemudian persawahan, kemudian masuk ke Kecamatan Cawas. Itulah yang kemudian terjadi, mulai dini hari. Jalan-jalan sulit untuk dilewati, kalaupun ada yang melintas seringkali motor-motor menjadi tersendah dan mogok. Pemirsa publik pun juga tadi sempat tidak beraktifitas, salah satunya juga tadi di Puskesmas, Cawas, ada sejumlah pasien rakyat. Tergenang air hampir sekitar 20 cm, 30 cm. Saat ini, sekitar pukul 13 ini, kemudian sudah mulai surut dan air sudah mulai mas. Dan akhirnya, kemudian sekarang mungkin sudah surut dan aktivitas warga saat ini relatif sudah berjalan normal dan lancar. Namun demikian, masih terdapat genangan-genangan air yang, genangan-genangan banjir yang ada di area persawahan. Ada ratusan kurang lebih atau mungkin juga ribuan letar yang ada di Kabupaten Klaten. Begitu ya, Nah? Baik Iwan, meskipun banjir sudah mulai surut, namun masih ada berapa titik hingga siang ini yang masih terendah banjir? Dan kira-kira berapa ketinggian dari banjir di wilayah-wilayah tersebut? Baik, beberapa titik, sejumlah titiknya yang jelas dari setiap enam kecamatan itu paling tidak ada tiga sampai empat titik jalan dan juga tiga atau empat pemukiman. Tadinya yang 50 cm, bahkan 1 meter, dan sampai sekarang mengalir, akhirnya tidak bisa surut. Otomatis menggendang seperti ini. Kalau di titik-titik yang masih saat ini tergendang, ya ada di jalan, ada yang di pemukiman, kurang lebih ya luan titik-titik saja. Semua relatif sudah surut siang hari ini. Iwan, terakhir bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Pemkap setempat? Upayanya adalah untuk warga terdampak banjir, maupun juga untuk tanggul yang jebol? Ya, langsung siang hari tadi, pukul 11 ke waktu Indonesia Barat, dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dunghidyan, Sekda, Kabupaten, dan BPD, yang penanganan bencana sudah langsung ke pasi lokasi banjir. Untuk beberapa titik pengungsian warga yang sementara ini memang belum bisa pulang ke rumahnya karena rumahnya masih tergendang, dan kemudian untuk penanganan tanggul-tanggul jebol seperti ini sendiri juga... Sudah mengirimkan karuk untuk kemudian nanti menambah tanggul... Baik, terima kasih Iwan. Selamat beraktifitas kembali. Terima kasih. Iwan Purwoko telah melaporkan langsung dari Kelaten Pemirsa Dangit.